Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini Sirtiman menginformasikan ya update status produk terbaru Nah disini Sirtiman ini tahun ini Rencana kerjaannya berdasarkan skema ya Skema atau blueprint dari tahun-tahun sebelumnya ya Kesuksesan dulu Saat Sirtiman menciptakan mesin duit otomatis ala Sirtiman Itu diambil garis besarnya seperti ini Disini Sirtiman memang mengelompokkan ya Dan kenyataannya emang udah dibagi jadi Seperti disini dari mesin duit otomatis dibagi menjadi tiga bagian Yang tiga bagian ini yang pertama cari duit online Ini awal-awal cari duit online Jaman-jaman mulainya susahnya banyak belajar Banyak gagal dan lain-lain Ini produknya juga udah dipublish Direncanain tahun 2000 Pokoknya sampai 2024 ini Untuk yang Rencananya semuanya Semua akan launching ya Meskipun ya sempat penundaan Tersewak-sewak Cuma Intinya launching dulu deh Biar Tahun ini kalau bisa kelar semua Tahun depan mulai dengan project baru lagi yang fresh Sebenarnya pada tahun depan Freshnya dalam artian tetep ya Formulanya ini Karena Sirtiman yang kesuksesannya tuh ini gitu loh Dan mungkin ada Ada apa Versi lanjutannya Entah itu versi 2 atau versi lanjutannya ya Di produk-produk ini yang jelas Disesuaikan dengan Jamannya Kalau nanti 2025 seperti apa Nanti akan disesuaikan Dan Untuk yang sekarang ya Jadi list builder Untuk cari duit online Sirtiman udah launching WordPress juga udah launching Tinggal list buildingnya ini yang Sedang proses ya Ini 3 bulan terakhir seharusnya Karena untuk produk list buildernya ini Sempat telat ya Jadi launchingnya bulan 11 Seharusnya bulan 10 Jadi ini rencananya bulan 10 List builder Autorespendernya bulan 11 Membershipnya bulan 12 Atau bulan terakhir ya Desember Cuma berhubung ini telat Tapi akhirnya launching juga List builder Ini produknya Tuh Ini produknya ya guys Ini kelihatan gak sih Cursornya Dan ini Setiap 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 bagian ini Kayak cari duit online Kan ada 3 produknya Ini Sirtiman launching Kayak cari duit online Sirtiman launching bulan Oktober Tapi kejadiannya Launching yang telat Jadi bulan November juga Jadi bulan ini seharusnya Ada lagi launching yang Produk seputar WordPress Nah disinilah Ini telat kenapa? Telat kenapa? Karena sempat ada gangguan Ya wifi Wifinya ini ada kerusakan ya Di gardunya Jadi Berapa minggu ya Dua minggu lebih Ada gangguan Ditambah lagi ya Itu Kabel di Wifinya Gak tau kenapa Error gitu Jadi Jadi lama gitu Jadi untuk Ini udah Tinggal ini ya Bulan ini ya Nah ini bulan depan Tinggal yang ini Produk ini Jadi Jadwalnya seperti itu Nah sekarang Karena list builder nya udah Ini list builder ya Viral list builder Sir Timan ini berjuang Untuk launching yang Produk yang seharusnya Bulan November ya Namanya produknya ini ya Membahas tentang Autoresponder Nah disini Ya untungnya ya Untungnya setelah Dari kemarin tuh Kayaknya Aduh Gak sanggup Waktunya mepet Dan lain-lain Apalagi cuacanya buruk lah Badan meriang Dan lain-lain Biasa penundaan Selalu Akan Menghantui ya Mengganggu Nah disini Untungnya Ya seharusnya Kayak tadi pagi aja Udah mulai kerja ya Biasa kerja itu Jam 9 Ke atas Tiba-tiba Jam 9 nya aja masih Tiba-tiba Mengenak badan Pengen tidur lagi Jadinya Bangunnya siang Untungnya ya Siang itu seharusnya Jatah-jatwal Ngurusin marketplace Tapi untungnya Moodnya Jadi Kesitu Jadinya Sertiman ini Tadi ngoprek Ngoprek Seputar produk Autoresponder Minta judul Terus Saya bikin Frameworknya Terus Minta Lebih detailnya Per bab Satu-satu Sama bonusnya Sampai 5 bab Sama Sama bonus Produknya Bonus produknya Juga Yang terakhir Minta Sales copy Ini Sales copy Buatkan Sales copy Masih ada lagi Sales copy Satu lagi Yang terakhir Bikinin Prom Untuk Leonardo.ai Jadinya Kayak gimana Disini Sermon Baru Baru Jadi Ini Draft Draft Wordnya Di Wordnya Dan Ini Cepasan Dari ChatGPT Ke Text Note Dan Untuk Gambarnya Sertiman Tadi Udah Udah Dapat Ya Udah Dapat Pokoknya Dari Prom Dari ChatGPT Langsung Pake Leonardo.ai Langsung Diedit Pake Canva Jadinya Seperti Ini Untuk Produk Yang Mockup Jadinya Seperti Ini Ada Di Dalam Handphone Jadi Sebenarnya Produknya Tinggal Di Ini Di Convert Jadi PDF Ini Rencana Mungkin Besok Sebenarnya Besok Pengennya Ditambahin Lagi Ini Terlalu Terlalu AI Banget Ini Sentuhan Cerita Sertiman Belum Ada Cuma Cuma Antara Ya Inilah Antara Dikejar Saturan Yang Launching Produk Ini Sama Nerus Ini Waktunya Ini Udah Tanggal 21 Waktunya Sembilan Hari Untuk Ngelarin Dua Produk Itu Pertama Produk Autoresponder Ini Satu Lagi Produk Yang Three In One Membahas Tentang WordPress Jadi Ada Dua Produk Ini Baru Tahun Ini Sebenarnya Apa Ya Masih Belajar Untuk Produktif Ya Masih Belajar Untuk Produktif Mencoba Untuk Launching Produk Juga Sesuai Jadwal Belajar Disiplin Belajar On Time Dan Ya Masih Banyak Masih Ada Penundaan Perbaikannya Cuma Overall Intinya Launching Dulu Nanti Tahun 2025 Dipoles Lagi Biar Bikin Produk Lebih Berkualitas Lebih Ceritanya Lebih Nyangkut Lebih Nyangkut Di Hati Dan Juga Bisa Berguna Bisa Ada Implementasinya Nah Sampai Sini Intinya Sertiman Intinya Launching Dulu Kalau Nggak Berbagus Bagus Produknya Kayaknya Nanti Aja Yang Jelas Sekedar Jadi Soalnya Waktunya Mepet Waktunya Mepet Yang Seharusnya Satu Tahun Dikerjain Ini Sertiman Ngerjain Ini Mepet Banget Akhir Bulan Seharusnya Akhir Tahun Kemarin Penundaan Ngerjainnya Jadi Akhir Tahun Sekarang Jadinya Agak Mepet Banget Tapi Gimana Yang penting Launching Dulu Kalau Nggak Launching Kayak Nggak Produksi Gitu Kayak Cuma Wacana Doang Mungkin Launching Dulu Masalah Produknya Nanti Dibagusin Atau Gimana Mungkin Di tahun Depan Akan Ada Versi Duanya Versi Terbarunya Nggak Versi Dua Mungkin Mau Dibikin Versi Dua Juga Bisa Versi 2.0 2.0 Cuma Sekarang Ini Launching Dulu Soalnya Mepet Waktunya Pengen Berbagus Bagus Setiap Cerita Cerita Cuma Ngurusin Itu Pasti Akan Apa Ya Boleh Dibilang Disini Jual Draftnya Dulu Jual Garis Besarnya Dulu Jangan Berharap Untuk Mendapatkan Produk Yang Sempurna Karena Ini Sebenarnya Apa Sih Sangat Sedikit Dari Semua Kegiatan Ini Dituangkan Atau Diconvert Jadi Ebook Itu Sangat Sedikit Sekali Kayak Bahas Autoresponder Ini Sertiman Aslinya Ini Ya Mungkin Belajar Mati Matian Biar Paham Ngerti Gimana Kita Ngirim Email Bisa Sampai Email Soalnya Kalau Teorinya Gampang Gitu Di Ebook Cuma Praktiknya Itu Kalau Ngirim Email Email Broadcast Banyak Nyangkutnya Dispam Folder Itu Kan Yang Enggak 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 Cuma Disini Akhirnya Sertiman Ya Dapat Ada Caranya Verifikasi Domain Dan Lain Lain Itu 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 Masih Ada Tetep Ada Kata-kata Di Dalam Email Yang Yang Harus Bersih Itu Kata-kata Spam Yang Banyak Orang Nye Pam Itu Enggak Kalau Bisa Dikurangin Kayak Free Kata Free Kadang Dikasih Bintang Dulu Dikasih Gak Gak Langsung Free Karena Banyak Yang Ngirim Email Free Jadinya Masuknya Di Tag Pokoknya Spam Biasanya Kalau Gmail Spam Box Seperti itu Jadi Itu Untuk Rencananya Yang Jelas Pantau Terus Aja Semoga Sebenarnya Sertiman Lakuin Ini Jadi Kalian Bisa Bisa Mencoba Ya Di Tahun 2005 Mencoba Bikin Skema Kayak Gini Skemanya Sebenarnya Simple Misalnya Kalian Punya Minat Atau Bakat Atau Kesuksesan Apa Proyek Apa Yang Sukses Kalian Bagi Aja Kedalam Tiga Bagian Suksesnya Apa Awal Biasanya Kalau Cerita Awalnya Kayak Gimana Terus Tengah Tengah Gimana Baru Ending Kayak Gimana Hasil Akhirnya Gimana Cabangin Lagi Cabangin Lagi Cabangin Jadilah Sebulan Itu Launching Satu Product Pengennya Kayak Gitu Dapat Pendapatan Income Dari Online Pakai Produk Digital Biar Apa Biar Bisa Pasif Income Seperti Ini Sekarang Banting Setir Ke Produk Digital Jarang Jualan Produk Fisik Lagi Selain Ngurusin Gudang Terus Ngirim Ngirim Barang Itu Ya Nggak Tahlah Mungkin Menyita Waktu Banyak Sertimen Jadi Proyek Yang Ini Tertunda Gitu Nah Disini Sertimen Juga Tetap Jual Produk Fisik Cuma Affiliate Nah Ini Contoh Affiliate Jadinya Tetap Merekomendasikan Produk Seputar Bisnis Kita Produk Seputar Bisnis Kita Kalau Kita Misalnya Jadi Konten Kreator Rekomendasi Holder Handphone Tripod Dudukan Laptop Dan Lain Lain Sampai Mungkin Apa Alat Yang Kita Pakai Semua Gitu Nah Disini Sertimen Tetap Jualan Produk Fisik Marketplace Cuma Sistemnya Affiliate Jadi Dulu Kan Belanja Barangnya Banyak Naruhnya Puyang Terus Kadang Kontrolnya Juga Bingung Kadang Ada Saudara Dateng Mau Jual Aneh Akhirnya Ngasih Ngasih Gitu Nggak Terasa Modalnya Kepakai Modalnya Ilang Inilah Yang Bikin Usaha Produk Fisik Ini Kudu Bener Bener Apa Ya Kalau Perorangan Ini Kudu Bener Bener Terpisah Itu Gudang Sama Barangnya Jadi Kalau Mengambil Bener Bener Harus Cek Itu Emang Beda Sertiman Nggak Bisa Seperti Itu Yang Jelas Sekarang Akan Menunggu Ya Produk Produk Yang Akan Dilaunching Seperti Itu Akan Dilaunching Terus Yang penting Launching Dulu Ya Karena Sale Tetap Ada Dan Berusaha Untuk Menjalin Relasi Agar Mereka Ini Ya Mulai Kasih Ide Terbaru Biar Sermon Bikin Produk Topik Topik Lainnya Disini Ada Ojo Ada CoC Seputar Ada Banyak Ada Produk Yang Lain Cuma Mungkin Ya Ini Kayak Ibu Rumah Tangga Blueprint Boss Seperti Software AI Cuma Kembali Mesi Menuntasin Ini Dulu Nuntasin Project Ini Proyek Yang Terbengkalai Lama Kayak Mesin Duit Otomatis Ini Dapatnya Dari Tahun 2012 Mesi Menulai 2008 Dapat Formula Ini 2012 Terus Mulai Dicari Gimana Caranya Bisa Kesini Akhirnya Dirangkum Ini Skemanya Ini Formula Ini Pun Setelah Berapa Tahun Tidak Di Apapain Karena Sibuk Jualan Marketplace Kodak Fisik Sibuk Bantuin UMKM Tetangga Jualan Bantuin Usahanya Sehingga Ininya Sendiri Formula Sendiri Dilupakan Yang Terbengkalai Proyeknya Kembali Ke Jalurnya Nuntas Apa Yang Harusnya Dulu Dimulai Dan Ini Akan Diterapkan Di 2025 Akan Di Update Terus Pokoknya Kalau Dapat Formula Bagusnya Terus Di Update Terus Di Update Sampai Benar Benar Ini Kan Formula Kita Gimana Caranya Biar Orang Ini Bisa Disesuaikan Dengan Zaman Disesuaikan Dengan Mungkin Ada Tool Yang Diganti Ada Teknik Teknik Yang Marketing Yang Diganti Yang Jelas Garis Besarnya Masih Kayak Gini Dan Selama Misalnya WordPress Masih Ada Pakai Misalnya Itu Selama Orang Masih Cari Duit Online Berarti Masih Bisa Selama Orang Masih List Building Berarti Masih Bisa Selama Orang Pengen Dapat Mesin Duit Otomatis Dari Online Masih Bisa Jadi Ini Makanya Yang Skema Atau Formula Bisnis Yang Diperjuangkan Biar Launching Dulu Biar Paham Karena Kalau Udah Launching Jadi Lebih Gampang Jadi Ada Bukti Produksi Jadi Lebih Gampang Untuk Sharing Lagi Orang Juga Kalau Ngelihat Nah Ini Kalau ada Produk Kan Jadinya Oh Kayak Gitu Minimal Ada Ya Ada Buktinya Bukti Kalau Kita Produksi Sesuatu Jadi Nggak Cuma Yang Berpa Omongan Doang Jadi Kalau Omongan Doang Wacana Doang Jadinya Dingung Kalau Ada Produk Mereka Sekalian Bisa Beli Sekalian Bisa Mencerna Masing-masing Kayak Disini Ini Kayak Produk Ini Cari Duit Kepepet Ini Ini Terdiri Dari Tiga Produk Tadi Cari Duit Kepepet Curhat Flihat Marketing Senjata Bisnis Online Nanti Orang Akan Kalau Saya Teman Launching Yang Ini Orang Akan Oh Ini Yang Produk Yang Yang Apa 1 Sampai Tiga Bulan Pertama Produk Yang Satu Sampai Ketiga Yang Yang Keempat Sampai Keenem Seperti Itu Serinya Nanti Orang Akan Logikanya Akan Dapet Logikanya Akan Dapet Nah Disini Mungkin Kalau Yang Pemula Nonton Video Ini Pasti Akan Bingung Makanya Tonton Video Sebelumnya Kalau Dari Tahun Tahun Kemarin Tonton Belajar Dari Nol Set Belajar Dari Nol Banyak Gagal Bikin Video Ini Sudah Mudah Sudah Sudah Istilahnya Sudah Didokumentasi Kalau Kalian Harus Mencoba Sendiri Nanti Ujung Ujung Kalau Tidak Ada Yang Ngarah Nanti Ujung Ujung Terjebak Dalam Bisnis Bisnis Investasi Bodong Atau Bisnis Penipuan Maka Disini Kalian Tonton Aja Videonya Sudah Bikin Video Biar Kalian Ngerasa Nonton Terus Nanti Akan Upgrade Mungkin Orang Kalau Vlogger Lihatnya Videonya Apa Videonya Banyak Terus Kalau Orang Dikit Jadi Kesannya Spam Bukan Spam Disini Benar Benar Sharing Apa Yang Ada Di Pikiran Apa Yang Ada Pengalaman Kalau Cuma Ngelihat Spam Video Bagus Bagusan Itu Bukan Jangan Nonton Video Ini Nonton Video Yang Vlogger Vlogger Tips Tips Video Video Instant Instant Gimik Gimik Intinya Kalau Ngikutin Yang Mereka Cuma Seputar Ini Aja Seputar Nis Aja Seputar Nis Kita Harus Tahu Logis Saat Kita Mulai Ini Nah Ini Kita Bulu Jadi Pemula Bego Begonya Atau Cupu Cupunya Nanti Kita Bisa Bisa Sadar Di Produk Yang Ini Kalau Sudah Kita Upgrade Isi Dompet Biar Tebal Sampai Mulai Kalau Ngelakuin Ini Semua Kayaknya Sudah Lelah Mulai Pengen Cari Duit Yang Gede Duit Yang Langganan Setiap Bulan Konsisten Langganan Duit Langganan Produk Yang Disini Disini Pokoknya Di list Building Ini Jadi Cari Duit Online Produk Buat Pemula WordPress Buat Yang Meneng Nah Opsinya WordPress Baru Yang List Building Untuk Produk Yang Jangka Panjang Soalnya Kalau List Tim Sireman Belajar List Building Juga Beli Kursusnya Terus Coba Bikin Squish Space Bingung Sampai Bayar Ke Viper 15 Dollar Jadi Satu Squish Space Itu Pun Belum Puas Sireman Harus Bikin Squish Space Sendiri Soalnya Setiap Mau Bikin Squish Space Saja Harus Bayar Ya Repot Gitu Makanya Kalau Bikin Bikin Sendiri Kan Enak Bikin Sendiri Akhirnya Bisa Asalnya Asal Belajar Asal Belajar Lihat Di Pokoknya Banyak Lihat Kursus Kursus Belum Bayar Kursus Gratis Cuma Intinya Ya Kalau Mau Sukses Jadi Internet Marketer Business Owner Aku Banyak Belajar Mental Bisnisnya Harus Di Harus Dibentuk Jangan Cuma Tahunya Cari Duit Online Tapi Enggak Punya Apa Orangnya Itu Etikanya Kurang Egonya Tinggi Empatinya Kurang Jadinya Apa ya Dia Bikin Konten Untuk Cari Duit Dia Sendiri Sedangkan Ya Kalau Orang Sekir Teman Sudah Pengalaman Dari Dulu Sudah Mulai Tau Arti Jaringan Relasi Pelanggan Sungur Hidu Dan Juga Tau Arti Sistem Sistem Bisnis Mulai Kerja Ini Punya Sistem Biar Api Jadwal Jurnal Semua Pokoknya Ada Disini Oke Jadi Itu Aja Guys Untuk Yang Bingung Tanya Satu 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 Bagian Mana Yang Yang Bingung Jangan Semuanya Satu Satu Kalian Pahami Satu Satu Dari Awal Menit Satu Menit Lima Kalau Maksudnya Tanya Gitu Maksudnya Kayak Gitu Jadinya Kalian Bisa Upgrade Berubah Berkembang Daripada Mentok Stagnan Macet Orangnya Gitu Gitu Aja Pola Pikir Gitu Gitu Aja Cari Duit Online Juga Ya Gitu Gitu Aja Sedangkan Disini Ini Ilmu Semua Kalau Dibilang Kalian Bisa Tanya Silahkan Oke Jadi Itu Aja Guys Kalau Ada Yang Tanya Tulis Dalam Komentar Juga Jangan Lupa Jempolnya Dipencet Sampai Jumpa Video Berikutnya Goodbye